Mempelajari ilmu astronomi memang sangat menarik, kids. Terlebih, masih banyak sekali misteri tentang alam semesta di luar sana yang belum terpecahkan. Nah, baru-baru ini ada penemuan menarik. Para astronom baru saja menemukan lubang hitam yang diperkirakan terdekat dengan bumi. Penemuan lubang hitam ini berdasarkan Life Science pada Rabu 6 Mei 2020. Saat itu para astronom sedang mempelajari suatu objek yang mereka pikir hanyalah sistem binar yang mengorbit pusat masa yang sama. Para astronom tersebut menggunakan teleskop 2,2 meter MPG dan ISO yang berada di Observatorium La Silla, Chile untuk mengamati binar yang dikenal sebagai HR 6819 sebagai bagian dari studi yang lebih luas pada sistem bintang ganda. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Menanggapi penemuan terbaru ini, astronom amatir Indonesia Marufin Sudibyo menjelaskan kalau HR 6819 atau Kivi Teleskopi adalah sistem bintang triple di terasi teleskopium yang salah satu anggotanya diketahui merupakan lubang hitam. Sistem bintang ini berjarak 1120 tahun cahaya dari bumi. Lubang hitam tersebut memiliki masa 5 kali matahari dan bersifat non-agresi. Artinya, tidak meradiasikan foto gelombang elektromagnetik dalam jumlah signifikan. Lalu, apa istimewanya lubang hitam HR 6819? Marufin menyebutkan, hal istimewa dari lubang hitam yang baru ditemukan ini adalah yang paling dekat dengan bumi. Dari jarak yang dekat dengan bumi inilah, menurut Marufin, sangat mungkin untuk dapat melakukan eksplorasi lebih lanjut dengan memanfaatkan konsorsium EHT. Untuk diketahui, EHT adalah singkatan dari Event Horizon Telescope atau Telescope Horizon, peristiwa yang merupakan proyek untuk membuat sesunan teleskop besar yang terdiri dari jaringan teleskop radio dan data dari berbagai stasiun very long baseline interferometri dari seluruh bumi. Marufin berkata, sejauh ini, umat manusia telah mampu melihat lubang hitam melalui mencitra dalam gelombang radar. Namun, baru pada kelas lubang hitam supermasif yang menghuni pungsat galaksi. Bukan pada kelas lubang hitam stellar yang terbentuk dari evolusi sebuah bintang. Sementara itu, meski dalam kategori dekat dengan bumi, Marufin menegaskan ditemukannya lubang hitam terbaru ini tidak membuat efek apapun pada planet bumi. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! sub indo by broth3rmax